Itu bukan unpredictable tapi banyak yang same, jadi kayak kalau misalkan lo hit the shield, dia bisa update ya. Itu pasti dia can't touch the shield. Iya sih bener. Harga udah mulai, kan langsung di approach oleh Bowser. Iya, pake. Ini selalu pake bom ya, karakter-karakter. Tapi ini tampaknya counterpick stage yang bagus ya dari Ashen. Dia main di small battlefield. Iya. Jadi snake gak bisa lari jauh-jauh, gak bisa camp out Bowser secara efektif. Kayaknya susah banget ya untuk bisa ngehindar dari Bowser gitu. Tapi yang paling crucial itu kalau misalnya Bowser udah di... Maksudnya snake-nya udah digrapple sama Bowser itu. Kayak barusan? Iya kayak gitu tuh udah crucial banget itu attack-nya. Jadi jagonya di itu, biasanya jagonya tuh lempar di spesial gitu di bento. Soalnya... Memang ghiblinya sih. Itu dia lempar granat. Ini pergerakannya tuh cepet gitu dan akurat gitu. Cepet dan akurat. Iya. Wah gila. Stok pertama diambil oleh... Iya diambil sama... Ashen. Ashen. Apakah masih bisa bertahan dengan dua nyawa ini dari bento. Aduh masih belum bisa. Iya. Masih bisa menghindar. Dua-duanya masih bisa menghindar. Oh! Di counter attack. Di counter attack langsung. Sekarang mereka even. Now they're even. Oh nice! Dihindari dengan bom. Dengan spesialnya bom. Iya. Nice! Di bawah keluar. Apakah masih bisa bertahan dengan satu nyawa ini? Heysern. Sekarang Gatian. Dari bento. Heysern. Oh nice! Bantingan yang terlalu krusial banget ya dari Heysern. Tapi bisa menyelamatkan diri gitu. Oh! Now they're even. Now they're even. Now they're even. Ah tuh. Banyak banget tuh yang nge-cancel karena granite. Jadi tampaknya bowser ini... Iya bener. Sihan yang kurang tempat itu ngelapak lagi. Tapi lebih gede damagenya itu di Heysern soalnya... Ya bener-bener. Dari... Ya bener-bener. Ya bener-bener. Bener banget. Oh! Dibuang! Keluar! Such an early kill. Such an early kill. Such an early kill. Game pertama. Dimenangkan oleh Heysern. Dengan karakternya Bowser. Ya kayak gitu tuh. Bowser itu emang bener-bener kalau grapple udah nge-butting ke bawah itu emang bener-bener kosir banget sih. Iya iya. Kira apakah... Oh tampaknya pindah sih. Kalau final destination nya agak lebar ya. Final destination dia stick yang gak ada platformnya. Iya garam orang lah. Jadi sama kecilnya cuma dia stick yang gak ada platformnya. Jadi itu mungkin bisa jadi advantage buat Bowser karena jadi dia gak bisa di platformnya. Iya bener banget, bener banget. Oke. Di game kedua masih dengan karakternya yang sama ya. Let the game begin in game 2. With the grapple from Heysern. Apakah permainan yang jauh lebih grounded oleh dua pemain? Nah kayak gitu tuh prosyal banget tuh kalau misalnya dia udah ke atas terus di bawah itu tuh gila sih. Oh nice. With the special. With the B. Oh apakah bisa... Oh ditahan oleh Bowser. Tuh kayak gitu tuh udah bersama. Apinya Bowser punya hitbox yang sangat cukup sakit nih. Jadi bisa nanti act gitu. Iya bener banget. Oh nice. Nice dibuang keluar. Sekarang nyawanya sisa dua. Apakah bisa dibalas lagi? Apakah bisa dibalas dari Heysern untuk bentuk? Bisa keluar dari lapangannya gitu. Nice. Nice. Trap spesialnya. Oke masih di lash trapping disini. Oh nice. Coverage. Asli bisa di cover. Apakah bisa even. Oh nice. Sekarang lawan dua ini namanya nih. Dibuang ke atas ya. Dibuang ke atas ya. Dibuang lagi. Dibuang lagi. Dibuang lagi. Oh nice. Oh masih belum. Tampaknya Vento sudah mulai ngeluarin skill options ya. Yaitu update. Karena update itu di presentasi. Oh. Oh nice. Tergojek oleh. Nah disini nih bisa. Apakah bisa. Terselamatkan dengan satu nyawa gitu. Dari Vento yang masih ada dua nyawa tersisa. Gila sih. Pakai spesial. Oh nice. Nice trap yang sangat terlalu pilih Vento disana. Terlalu crucial ini. Yang gue lihat ini. Yang dari stream ini. Si Vento nih. Is on the zone. Oh my god. Oh my god. Yang sangat menjadikan tadi dari Vento. Nampaknya Bowser sudah jatuh. Gak bisa balik lagi ke stream. Banyak banget ya projectile dari Snake. Iya. The game too. It's better. By unanimous TKO. Vento Argento. Tampaknya akan go to game 3 ya. Kayaknya mereka ini masih. On the zone ini. Oh tampaknya. High turn udah ganti karakter barusan. Udah ganti karakter dengan. Riddler. Riddler. Shout out tadi ke Kenzo. Yang main Ridley. Iya iya. Dia top. Pemberana bracketnya tuh. So earlier there was this kid. His name is Kenzo. Shout out. He was a special kid man. Dia. Game pertama. Dia itu. Di bracket pertama itu dia menang. Lawan Ekro. Dia ada menang satu game ya. Dia menang satu game ya. Menang satu game ya. Menang satu game. Di game. Di bracket keduanya itu lawan Vento. Dia kalah. Nah dia jadi. Berarti Vento udah pernah ngelawan Ridley ya. Ya itu si Kenzo ini. Ya Kenzo. Tapi tadi dia kalah di. Kalah di losers round 2. Ya losers round 2. Wow. Nice. Nice. Oh my god. Nice but it's special man. Gerakan yang sama dari. Oh nice dibalas. Now they even. Two on two. Gila sih. Soalnya. Ridley yang going out of the way. From the grenades of Snake. Yup. Not taking the risk. Of the grenades exploding on him. Nato. Cancel out every move. He's gonna. She's gonna. Different herself. Tapi mereka itu ngehindar dari. Dari pukulan-pukulannya itu dengan cara melompat gitu ya. Lompat. Lompat. Lompat ke area. Area yang lain gitu. Oh nice. Masih bisa di cover. Ridley nya Hirshen ini lebih ini ya. Lebih. Adem dibandingkan Bowser nya yang sangat-sangat rush down tadi. Iya mas. Iya iya benar-benar. Lebih slow lagi face nya. Iya lebih slow. Soalnya kan ada agak ringan ini. Agak ringan. Rengga. Apa karakter nya. Kayak ringan nya itu lebih tungguin option nya dari Snake. Baru dia punish. Iya baru. Bisa di punish gitu lah. Iya betul. Nah apakah Haishen. Haishen ini udah satu nyawa nih. Iya Haishen ini udah satu nyawa nih. Apakah bisa bertahan gitu. Dari Vento yang masih ada dua nyawa tersisa. Oh nice. Nice up smash oleh Harcher disana. Now they're even. With the one and one. Life. 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 Tapi tampaknya belum. 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 Belum dapat. Feeling nya untuk. Belum tembus ya. Belum tembus gitu lah. Belum tembus dan belum ada feel nya untuk bisa. Kedapetin lawannya itu dengan gerakan pukulannya gitu. Oh nice. Oh. Bisa bertahan juga. Bisa recover tampaknya. Bisa recover. Dengan spesialnya dan. Tiba-tiba dilempar juga gitu. Dipukul oleh Haishen. Oh. Oke kita akan masuk ke game 4 tampaknya. Dan kalau misalkan game 4 ini dimenangkan oleh Vento. Vento advance ya. Ya advance. To the next round. Rene by TKO. In game 3. Is Vento Argento. Ini kayaknya. Vento ini masih belum. Belum. Ganti-ganti nih. Soalnya udah nyaman banget sama Snake. Oh tampaknya Haishen akan kebaya lagi main Bowser. Tadi kayaknya game pertama Haishen dapet. Eh harusnya dapet ya. Tampaknya pake Bowser ya. Jadi mungkin dia akan kebaya lagi main Bowser karena. Menangnya lawan Bowser sedangkan dia coba change up credit dia gak dapet. Iya betul banget. So. Apakah Vento bisa memenangkan ini dan advance di game selanjutnya. Atau kah mereka Haishen akan dapet game ini dan mereka akan masuk game 5 kita lihat. Iya. Iya. Kayaknya interesting banget nih soalnya. Itu yang gue maksud. Kalau misalkan shieldnya Bowser itu di hit. Dia bisa langsung up your shield. Iya bener. Baru banget. Guaranteed 60% call. Tapi selama game tadi up your shieldnya Bowser itu kena mulu sama granitenya Snake kan. Iya bener. Jadi itu suatu option yang kurang optimal. Atau kayak gitu. Apinya di disturb sama granitenya Snake. Kayaknya Vento ini berusaha mengeluarkannya. Mengeluarkan Haishen dengan spesial-spesialnya gitu. Tapi dari Haishen ini masih belum. Sehingga Bowser harus coba cheese. Iya masih belum. Masih belum nyerah gitu loh. Bowser harus coba side beat Snake out of stage. And then so we set. Oh. Dikeluarin dari lapangan. A strap. Oh. Balasan. Crazy read. With the up smash. Snake instantly. Read the road there. Man. Dua lawan dua sekarang. Dua. Dua. Nice high B by Harturn there. Heavy character. One light character. I think Harturn udah ngebaca kalo Vento shields a lot. Apalagi lawan Bowser. Iya bener. Jadi the only way to get shield is with that. And Bowser has just the right move to that. Masih, masih nge, apa? Cari hitamnya buat bisa. Oh. Nice. With the B. Ada plant down di sana yang dilupakan oleh Harturn. Nice. With the guru's sleeve hold man. Nah ini nih bareng. Gaweser agak kewalahan ya lawan. Iya. Kewalahan banget sih. Kewalahan. Oh. Nice. Alright. Advance to the next round.